Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Syukran, Laka, Ya Allah Sholatan, Wassalamat, Alayka, Ya Habibullah, Amma, Ba'aduh Kemudian saya jumpa lagi dengan saya, Julia Kamila Di program kesayangan kita, program Ikhwal Jam'iyah Kali ini kita akan bahas sebuah tema yang sangat menarik Yaitu NUU Jawa Timur Yang kita tahu bahwa akan ada pengumuman dari panitia Nanti di tanggal 18 Maret 2023, pemirsa Dan seperti apa perjalanannya kita akan kita kupas Dengan dua narasumber kita yang telah hadir di studio Ada yang pertama, Bapak Haji Hisbulwaton, SH Assalamualaikum, Mbak Haji Waalaikumsalam, Alhamdulillah, Syukran, Alhamdulillah, Syukran, Alhamdulillah Satu abad gak ketemu ini Alhamdulillah, dan berikutnya ada Mas Ahmad Fakludin, SSI Assalamualaikum, Assalamualaikum, Alhamdulillah, Syukran, Alhamdulillah, Syukran Baik, baik, dan di awal segmen ini bisa diawali dari panjangan Terkait dengan kegiatan NUU Jawa Timur kemarin Ini apa sih sebenarnya kalau bicara tentang Ini kan sudah rutin ya begitu sifatnya ya Alhamdulillah, untuk NUU Jawa Timur Ini yang kelima kali ya Kenapa harus ada NUU Jawa Timur? Mungkin dari perkembangan, dari zaman ke zaman dengan era yang sekarang ini Beda dengan era-era yang sebelumnya Oleh karena itu, PWNO Jawa Timur memberikan apresiasi Yang dimulai dari pertama kali kita umumkan pada semua PD Yang jumlahnya 45 itu Kita berikan informasi bahwa PWNO akan melenggarakan NUU NUU ini disenggalkan pada tahun 2022 Yang nanti akan disampaikan apresiasi itu Pada tanggal 18 Maret di Pondok Pesantren Rilak Kaya Kediri Diawali dari pengiriman data dari masing-masing calon peserta Setelah mengirimkan data administrasi, kemudian kita verifikasi Setelah verifikasi administrasinya Baru ditentukan beberapa calon nominator Calon nominator ini kemudian kita hunting, kita visitasi Benar nggak administrasinya sesuai dengan kenyataan di lapangan Kita lakukan dengan tim visitasi yang masing-masing petugas itu punya wilayah Dari seluruh, mulai PC, MBC, Ranting, Banom maupun lembaga Sampai zamanan perkembangan NUU di daerah Ternyata luar biasa respon daripada warga NUU yang ada di Jawa Timur ini Terutama di lingkup Ranting Sangat memberikan respon dan merupakan suatu kehormatan BWNO itu bisa sampai memotret perkembangan sampai tingkat ranting Itu luar biasa sambutannya dengan berbagai macam persiapan mereka untuk menyambut tim visitasi itu Kemudian setelah tim visitasi Dari hasil visitasi itu kita rapatkan Di Panitia PW Dari beberapa yang kita visitasi Melaporkan masing-masing tim visitasi ini Kepada tim yang ada di PW waktu itu Timbulah nominator-nominator Kemudian yang untuk ditampilkan presentasinya Di UNUSA waktu itu Betul Dengan tiga orang nominator yang tampil Ada yang mempresentasikan Ada yang membackup Ada yang membantu Barulah nanti pada saat kita di presentasi itu Panitia yang visitasi Tidak boleh ikut menilai Oh beda orang sudah Supaya objektif Oh masya Allah Kita betul-betul objektif pada saat kita Baik itu administrasi Visitasi maupun pada saat presentasi itu Bahkan juri-jurinya itu diambilkan Dari profesional dan akademisi Sehingga tim yang ikut memvisitasi Hanya pendamping Tapi nilai itu tidak masuk di dalam skor Dari 114 nominator itu Nanti ada grade 1, 2 termasuk Banom Yang ada klaster 1, klaster 2 termasuk PCNO Seperti itu Itu yang kita lakukan dalam rangka Untuk memunculkan Jawara-jawara daripada NO ini Siapa yang paling unggul Dan siapa dari PCNO mana yang banyak masuk Di grade emasnya Perak sama Perunggunya Seperti itu Masya Allah Kalau sudah tambahan ini Pak Rudin Jadi tahapan-tahapan itu kan Dimulai-mulai 2022 Proses itu cukup panjang Sebetulnya Mulai dari administrasi Kemudian sampai nanti visitasi Sampai presentasi Dan Tanggal 18 besok itu Ending lah Apa ya Pembacaan Pemenang Begitu Dari sekian Nominator Nah kemudian Apa namanya Secara administratif Yang kita nilai Itu Berangkat dari Data-data yang telah dikirim tadi Itu kita buktikan di lapangan Betul apa tidak Kan begitu Jadi Berdasarkan data real Dan kita melihat Kondisi di lapangan Bagaimana Karena kalau hanya berdasarkan Data yang dikirim Itu kan bisa jadi Apa ya Membuat data Itu kan Gampang Gampang Tapi kan memang Perlu dipastikan di lapangan Tapi memang Di kita juga Menemukan hal yang Ternyata luar biasa Di lapangan Selain tadi Yang disampaikan Bahwa sambutan dari Ranting itu luar biasa Tapi kita juga Melihat di lapangan Bahwa Ranting itu Juga ternyata Luar biasa Ada salah satu Ranting itu juga Dia selain mempunyai aset Dia mampu menggerakkan Ekonomi di masyarakat sekitar Ini luar biasa Menurut saya Kalau ranting NU Yang ada sekian itu Mampu melakukan itu Wah ini Luar biasa Menggerakkan UKM Kemandiriannya Luar biasa Dan itu Memang nyambung Dengan Apa namanya Programnya Pancaharokah PWNU Ya Apa namanya Ternyata Jalan lah Begitu Di lapangan Itu kira-kira Baik Terima kasih Sekpen kedua Pemirsa kembali berbincang Dengan Narasumber Yang ada di studio Adalah Panitia NU Di Jawa Timur Di tahun 2022 Seperti itu Dan akan diumumkan Di tahun 2023 Ini Kembali berbincang Saya ke Bapak Fadudin dulu Ini kita Bertanya Seputar Kegiatan Kemarin Artinya Itu kan ada Proses visitasi Segala macam Berapa lama Proses dari Persiapan Kemudian Sampai Kemudian Ada visitasi Kemudian Sampai Pada Nominasi Nominator Kemarin Ada satu tahun Tidak sampai Tidak sampai Tidak sampai Jadi Bulan Juli Ya kira-kira bulan Juli Jadi itu Mulai dari proses Sosialisasi Tadi yang disampaikan Abah Isbul Mengundang Dari Apa namanya Baik rapat zoom Dari PCNO Maupun MBCNO Sosialisasi Setelah itu Kemudian Kita Buat Timeline Kapan dia harus Mengupload Datanya Jadi Datanya Mereka Kita kasih kesempatan Untuk mengupload Maupun untuk kirim Secara fisik Sebagian besar Mereka mengupload Begitu Nah dari data itu Kemudian kita Evaluasi Setelah kita Evaluasi Kita pilih Untuk divisitasi Nah proses visitasi Itu kira-kira Kemarin kalau tidak salah Satu bulanan Karena memang Dibagi-bagi Tim Ada Tujuh Zona Begitu Ya memang ada yang Kemudian kita tidak sampai Di lapangan Visitasinya Karena ada sesuatu Dan lain hal Akhirnya lewat zoom Salah satunya di Bawaian Sama Pacitan Karena Pacitan Pacitan pada saat itu Kondisinya Tidak memungkinkan Akhirnya lewat zoom Termasuk yang di Bawaian Ada dua Yang lainnya kita Datang di lapangan Nah Karena juga Dari anggota Apa namanya Tim visitor Itu kan juga Dari beberapa Berbagai Apa ya Gairah Profesi dan Kesibukan Begitu Akhirnya memang Ada yang dibuat Schedule itu Setiap Sabtu minggu Ada yang Ada yang Jumat Sabtu minggu Jadi tidak bisa Langsung sekali Selesai Tidak bisa Memang Nah itu kira-kira Satu bulan Baik Nah tapi sebelumnya Prosesnya panjang Sudah Ada sebelumnya Nah yang perlu juga Diketahui sebetulnya NOWET kali ini Itu kan Apa ya Yang sebelumnya kan Sempat tertunda Yang di 2020 Karena pandemi Karena pandemi 2020-2021 Itu sebetulnya Sudah Sudah Kita sudah siap Gitu ya Tapi karena pandemi Nah kita lebih Konsentrasi pada Penanganan pandemi Pada saat itu Nah akhirnya Baru terlaksana kemarin Di Akhir Apa 2022 Gitu lah Baik Baik Kalau kemarin Abang Hispul Termasuk yang tim Visitor juga Iya Sama Sama dengan Pak Farutin Juga termasuk Visitor Salah satunya Kita kebetulan Kena pacitan Rekomendasi dari BMKG Karena antara Mediun sama Ponoroko Maupun sampai Pacitan itu Rawan longsor Sehingga kita Mempertimbangkan Keselamatan tim ini Akhirnya Kita sepakati Dan diputuskan Untuk Zoom Selain Bawaian Bawaian pada saat itu Itu juga Rekomendasi dari BMKG Ombak terlalu Besar Sehingga bersikus Di dalam Persiapan Ya Persiapan pada saat Kita Sosialisasi Itu ada entry point Yang tidak bisa Di Apa ya Yang tidak bisa ditawar Bagaimana nilai Keaswajaan itu Mulai tingkat PC Sampai ke tingkat Ranting Itu lebih dominan Bahkan itu Skornya lebih tinggi Termasuk Pengkaderan juga Pengkaderan itu Bukan disampaikan Pada jumlah Kader Tapi BNP address itu Benar gak Sudah melaksanakan Pengkaderan itu Nah itu bisa kita Lihat potretnya Pada saat visitasi Nah itu akhirnya Kita bisa mengklaster Beberapa Yang kita visitasi Oh ini sebenarnya Layak Tapi juga Tidak kalah penting Pada saat presentasi itu Presenternya juga Harus canggih Dan bisa menjelaskan Memang betul Harus dipersiapkan Sebelum visitasi Sebelum presentasi itu Kita berikan Kisi-kisi Apa yang harus disampaikan Jadi tidak pakai Mukodima Yang terlalu panjang Karena durasi Waktunya hanya 20 menit Nah 20 menit ini Dibagi ada Segmen visualisasi Walaupun yang zoom Walaupun kita tidak Check on the spot Di daerah Itu melalui Visualisasi itu Bisa kita lihat juga Kita cocokkan Dengan data administrasi Seperti itu Itu beberapa hal Persiapan Sampai Ditemukanlah Nominator-nominator Yang akan disampaikan Pada tanggal 18 Ada gak ini Perbedaan Antara Sebelumnya Dengan yang sekarang Sebenarnya Dari Tahun ke tahun Justru tahun 2022 Kemarin Itu sebenarnya 2020 itu Masing-masing Nominator itu Sudah mempersiapkan Karena ada pandemi Tertunda itu Bagi yang sudah Dicalonkan Untuk menjadi Ikut Nominator Atau ikut N-owat Jadi lebih siap Lebih siap Tinggal memoles Atau melengkapi Apa yang Persiapan sebelumnya Itu sudah Bahkan itu Sudah terjaring Dari PC Itu sudah meng-cluster Siapa yang Diajukan Yang layak Bukan jadakan Terus Sampaihan aja Yang maju Seperti itu Itu sudah ada Nominator-nominator Wilayah Di PC Masing-masing Baik Ini kan Ada tambah Ya saya menambahkan Ini tadi Yang mungkin lupa ya Jadi sebetulnya Misalnya Nominator dari Ranting Atau nominator Dari MBC Itu sebelumnya Dia di Seleksi dulu Di level PC Ranting 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 Seleksi di level MBC Nah yang layak Dari sekian Ranting Di setiap MBC Mana saja Baru nanti MBC Menyetorkan ke PC PC Menyeleksi Baru nanti PC Ada kendala Ada Apa ya Mungkin ada Kendala Pas mungkin Ada juga yang kemarin Itu Acara Apa namanya Convert job Kalau tidak salah Itu juga Bersamaan Iya bersamaan Mereka lebih fokus Di situ Ada yang begitu Baik Abah dulu Abah ini Terkait dengan Kategori Kemarin NU Award itu Sejauh mana Antusias Dari semua peserta Wah luar biasa Kalau tanya Antusias Semua Mempersiapkan Secara Seksama Pada saat Kita mulai Administrasi Visitasi Sampai Presentasi Itu Luar biasa Antusiasnya Jadi kalau Dikatakan Bagaimana Persiapan Antusiasnya Luar biasa Kenapa Ada satu Momen yang Menggairahkan Hirahnya Di dalam NU Award ini Karena bersamaan Dengan satu Abad Subhanallah Belum tentu Pengurus-pengurus Yang sekarang ini Bisa Ngikuti Abad kedua Peringatan Abad kedua Mudah-mudahan Kita gak sampai Kesana Kalau kita sampai Kesana Bisa usia kita Seratus Satu setengah Abad nanti Tapi ini Momen yang memang Ingin menorehkan Dalam sejarah Bahwa kita Pernah berkhidmat Pada saat Di penghujung Abad pertama Menuju Abad kedua Sehingga Itu merupakan Momen yang luar biasa Sehingga Dimanfaatkan Betul Semua ingin Berkhidmat Ingin menorehkan Dalam sejarah Bahwa kita Pernah di penghujung Abad satu Kemudian di awal Abad kedua Itu kita Pernah berkhidmat Di NU Seperti itu Kalau bicara Tentang kategori Ini Apa saja Kemarin Yang dilembahkan Banyak ya Jadi pertama Itu dari Segi administrasi Dari Segi administrasi Kemudian Fakta Di lapangan Yang terutama Yang paling Menonjol Di dalam Skor Itu adalah Bagaimana Pengkaderan Itu Termasuk Di dalam Pengkaderan Untuk memantapkan Nilai-nilai Aswaja itu Di tengah Masyarakat Ada beberapa Selain Kategori Nominator Ini Bermanfaat Bagi Warga NU Yang lebih Menonjol lagi Bagaimana NU itu Bermanfaat Di luar Orang NU Itu menjadi Entry point Tersendiri Sehingga Pada saat Kisih-kisih Yang dinilai Itu Contoh Kayak Lazisnu Misalnya Bermanfaat Bagi Warga NU Jelas Warga Kita Sendiri Tapi Bagaimana Di luar Warga NU Kemudian Asas Manfaat Kepada Masyarakat Umum Khususnya Di luar NU Itu Ada Dampak Yang Positif Sehingga Ada responsif Dari Masyarakat Bahwa Keberadaan NU Itu Sangat Bermanfaat Sekali Salah Satunya Seperti Itu Baik Kalau Kategori Ada Beberapa Kategori Yang pertama Itu Kategori PCNU Nah Itu Kalau Di PCNU Ada Tiga Cluster Baik Jadi Kenapa Dibuat Tiga Cluster Ya Tentu Kalau Misalnya PCNU Yang Disitu Sudah Besar Itu Kemudian Dikompetisikan Dengan PCNU Yang Sama-sama Besar Sama-sama Besar Mestinya Begitu Tapi Kalau Dikompetisikan Dengan PCNU Yang Kecil Kan Tentu Kasian Makanya Kenapa Dibuat Ada Cluster Ada Tiga Cluster PCNU Kemudian Juga Di MBCNU Juga Ada Tiga Cluster Kemudian Ranting NU Ada Dua Cluster Selain PCNU MBC Ranting Ada Juga Kategori Lembaga Kemudian Ada Kategori Banom Kemudian Ada Kategori Institusi Institusi Itu Misalnya Badan Usaha Kayak rumah Sakit Kemudian Sekolahan Kemudian Pengelolaan Masjid Itu Masuk Di Kategori Institusi Nah Kemudian Yang jauh lebih Penting lagi Peniliannya Itu Sebetulnya Kita Yang Dinilai Adalah Progres Dari Kepengurusan Di Peride Saat Ini Kalau Misalnya Contoh Ada PCNO Yang Cukup Besar Tapi Ini Adalah Warisan Dari Kepengurusan Yang Kemarin Kan Tidak Keren Begitu Kan Tapi Kalau Itu Adalah Hasil Kerja Keras Dari Kepengurusan Yang Sekarang Itulah Yang Kita Nilai Yang Luar Biasa Itu Nah Kalau Antusiasnya Luar Biasa Itu Tergambar Dari Pada Saat Penyambutan Teman-teman Pada Satu Visitasi Itu Luar Biasa Teman-teman Itu Ada Yang Diranting Itu Di Kalungi Kembang Kemudian Ada Solawat Kemudian Di Arak Itu Kayak Kunjungan Bangung Beneran Ini Betul Satu Itu Kemudian Istimewa Kemudian Yang kedua Pada Saat Presentasi Nah Acara presentasi Itu Dua hari Mbak Oh Masya Allah Di Unusa Itu Dua hari Mulai pagi Jam Tujuh Itu Sampai Jam 12 12 malam Subhanallah Itu Ada Dua Anu Ya Dua Tempat Lokasi 22 22 22 Titik Ya Auditorium Yang Satunya Di Ruang Pastron Sama-sama Jam 7 Sama-sama Sama-sama Dua Hari Sama-sama Dua Hari Full Dengan Juri Yang Sama Beda Bergantian Bergantian Ini Ada Juri Tim Sendiri Ini Ada Juri Tim Sendiri Artinya Malam Jam 7 Sampai 12 Maret Ada Semua Tapi Kalau Jurinya Itu Ada Yang Gantian Misalnya Pagi Sampai Sore Misalnya Kan Itu Ganti-ganti Presentasinya Kategori Misalnya PCNU Berarti Jurinya Dari Ada Kategori Banom Itu Beda Lagi Nah Itu Apa Mereka Yang Akan Presentasi Itu Pagi Sudah Datang Ada Yang Berangkat Kalau Tempatnya Jauh Dia Berangkat Nyampe Disitu Sebelum Subuh Subuhan Di Unusa Begitu Mengikuti Nah Kemudian Juga Yang Tidak Kalah Menarik Bawa Supporter Layaknya Melihat Pertandingan Bunuh Tangkis Membawa Alat Alat Tabuh Bahkan Kemuruh Sekali Tapi Masih Tetap Mengikuti Sopan Atatanan Dan Aturan Sebagai Supporter Khususnya Pada Saat Yang Presentasi Itu Muslimat Fatayat IPPNU Nah Ini Luar Biasa Juga Lembaga Pendidikan Itu Mulai Dari Guru-gurunya Sampai Kesiswanya Itu Dikerahkan Masya Allah Kebayang Itu Bagaimana Meriah Luar biasa Baik Baik Berbincang Dengan Kedua Narasumber Saya Pak Fakhrudin Dulu Mas Fakhrudin Bisa Disampaikan Kepada Pemirsa Apa Harapan Kedepan Terkait Dengan Kelaraan Dari NUWAT Ini NUWAT Ini Harapannya Satu Memang PWNO Ingin Memberi Apresiasi Kepada PCNU MPCNU Ranting Lembaga Banom Bahkan Institusi Yang Berafiliasi Dengan NU Kita Apresiasi Atas Kerja Keras Untuk Berkhidmat Di NU Nah Selain itu Kita Menjadi Motivator Bagaimana Agar Kita Secara Manajemen Terus Mengalami Peningkatan Secara Administratif Secara Manajemen Pengelolaan Kita Menjadi Lebih Baik Itu Harapannya Sehingga Makanya Kenapa Acara Di Lirboyong Nanti Itu Mengundang Dari Semua PCNU Dan MBJNU Artinya Yang tidak Ikut peserta Pun juga Dihadirkan Dihadirkan Agar Ini Menjadi Motivasi Begitu Menjadi Motivasi Bagi PCNU Maupun MBJNU Yang lain Begitu Untuk Bisa Apa Namanya Termotivasi Bagaimana Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Begitu Itu sih Kira 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 Apa Namanya Dengan Demikian Harapannya Dari sisi Administratif Itu Mulai Terstandarisasi Itulah Oke Baik Baik Dari apa Ini Kira-kira Di tahun Akan ada NUWD Lagi kah Insya Allah Jadi NUWD Ini Tidak berhenti Sampai Tahun ini Aja Bahkan Mungkin Lebih seru Untuk Tahun Depannya Karena Pengalaman Yang Sekarang Kita Lakukan Bagi Pemirsa TV9 Para Nominator Yang Kebetulan Menyaksikan Ini Persiapkan Pada saat Tanggal 18 Itu Sudah Kita Tata Seperti Kita Tertip Pada saat Penerimaan Wad Itu Yang Disaksikan Oleh Mulai Roy Isam Sampai Kebatan Bid Kemudian Disaksikan Juga Para Stakeholder Yang Lain Supaya Nanti Pada saat Penerimaan Itu Kita Kepingin Bahwa NU Itu Bisa Tertip Bisa Terstandarisasi Bagaimana Di dalam Acara-acara Penerimaan Wad Itu Enggak Amburadul Kita Persiapkan Nanti Akan Kita Berikan Tempat Duduk Dimana Duduknya Nomor Berapa Kemudian Ada Keplek Yang Memang Seperti Itu Standar Protokol Seperti Itu Supaya Nanti Antara Satu Dengan Yang Lain Itu Sesuai Dengan On Time Jadi Karena Acaranya Padat Jadi Pada Saat Penerimaan Wad Itu Yang Dibagi Beberapa Segmen Gongnya Nanti PCNO Setengah Setengah Tujuh Setengah Setengah Tujuh Malam Ini Diawali Dulu Dengan Expo Expo Itu Pagi Dari 45 PC Menampilkan Produk Unggulannya Keunggulan Baik Itu Merupakan Produk Maupun Daripada Dia Punya Kegiatan Yang Patut Ditonjolkan Jadi Setengah 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 Tujuh Malam Itu Disana Ada Order Dan Indoor Kalau UMKM Itu Di Order Kalau Yang Indoor Itu Diberikan Termasuk Ada Booth Atau Tenan Yang Disiapkan Oleh Panitia Untuk PW Dalam Rangka Konsultasi Dan Seperti Baik Baik Mudah Mudah Dilancarkan Amin 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 Terima kasih Di studio Terima kasih Banyak Baik Usai Sudah Kebersamaan Kita Di program Yuhfal Jam Mudah Mudah Diskusi Kita Bermanfaat Untuk Kita Semua Saya Yulakam Segera Pamit Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh